Halo semuanya, selamat datang dengan megame Oke, kita kembali lagi di Art Next lagi gitu kan Dan disini sesuai dengan judul, kali ini gue mau main event terbaru Yaitu adalah Interlock Competition Jadi kita langsung gas-ken aja nih Oke, kita langsung pencet eventnya Nah, disini sebenernya gue udah selesai sih untuk eventnya Atau stage yang terakhir ini yaitu Vintess Ya, dan tentu saja gue harus menggunakan High Rarity untuk menyelesaikan event ini atau stage ini ya Jadi, untuk bagi kalian yang belum, ayo semangat Nah, disini langsung kita coba aja nih Gue langsung practice aja kali ya, gak usah start Dan untuk squadnya itu kayak gini Exu, Thorn, Smbak Surti, Mamah Kalsit, Myrtle, Petalopsis, Kambing, Aja, Mudrok, Saria, Silver Ash, dan Blaze Oke, jadi disini ada satu yang gak gue pake atau yang gak gue bawa Jadi gue bawanya segini aja Oke, jadi kita langsung gas-kan aja nih cuy Oke, jadi kita udah masuk ke dalam stage-nya Disini kita langsung taruh si Myrtle aja disini Oke, mantap Kemudian kita cepetin ya Supaya lebih cepet gitu kan Dan disini gue nungguin DP-nya hampir 20 Karena gue mau taruh si Thorn ya Disini jangan dulu aktifin skill Myrtle-nya Nah, ini, mantap Kita taruh Thorn disitu Kemudian kita cepetin dua kali lagi Nah, disini gue mau nungguin buat si Exu Nah, langsung kita taruh Exu-nya disini Oke, mantap Nah, baru deh kita aktifin skill Myrtle-nya Oke, kita cepetin lagi Ini jangan dulu aktifin Santuy dulu, kalem ya Jangan terlalu gabah Kemudian kita taruh si Mamah Kalsit Oke, mantap Kita taruh Mamah Kalsit Nah, kita tungguin Nah, ini pas ini mati Kita langsung keluarin si Exu-nya Dan langsung kita taruh si Mbak Surti disini Oke, mantap Kita langsung aktifin Thorn Shield-nya Disini kenapa gue langsung taruh Surti Karena disini Shield dari banteng merahnya ini Udah hilang gitu Jadi, santuy gitu Jadi kita bisa Nge-ngasih damage Nah, kemudian kita langsung taruh Petulopsis di tengah Untuk nge-heal si operator-operator yang lain Nah, ini emang banget Ini selain dia Menjadi musuh kita Dia juga bisa menjadi Healing kita ya Untuk tim kita ya Kalau gak salah tuh kayak gitu Nah, ketika yang tengah udah mati Langsung kita tarik si Surtinya Mbak Surtinya Langsung kita taruh si Mas ini ya Mas Silver Ash Buset, mas gak tuh Mas dong Nah, kemudian kita langsung taruh Surti Si Monsternya Di bagian ujung sini Untuk nanti Kita duel Atau adu mekanik Bersama si Yang merah ini Gitu kan Mantap Aduh mekanik gak tuh Nah, abis itu Langsung kita aktifin Skill si Mas Silver Ash Dan jangan lupa Langsung kita taruh Saria di tengah Tapi tunggu dulu Ketika si banteng kuningnya itu Lewat sedikit Supaya Kena si Thorn gitu Si damage Thornnya Kita kena ke banteng kuning ini Nah, oke mantap Sip Nah, kayak gitu Nah, disitu Langsung kita aktifin skill Mama Kalsip Nah, aja bro Ya, tuh liat Nol damage-nya Gila gak loh Damagenya tuh sakit banget Terus monster emang Oke, mantap Disini kita aktifin skill Mirital juga Oke Oke Huh Mati Kita tarik Langsung kita taruh Si Aja Kita taruh disitu Ini skill Udah bisa nih Stone aktifin aja Mantap ya Oke, kita langsung cepetin lagi Nah, ketika dia masuk ke sini Kita langsung Eh, belum dong Aktifin skillnya The bread Tinggal Nah, ketika dia udah disini Mudah-mudahan mati cuy Mati dong Mati dong Mati dong Nah, lo Kok disitu Gitu Yaudah lah Gapapa Bang, kemang dia matinya disitu Gue maunya disini Udah Disini langsung kita taruh Si Siapa namanya ya Si Blaze Disini Nah, mantap nih Dan kemudian kita langsung Taruh si Si Monster Disini Supaya Ngebantai sih ini Kemudian Kita tarik ini Si Miritalnya Kemudian kita taruh Si Aja Disini Mantap ya Oke Langsung Jangan lupa aktifin skill Si Mama Kasihnya Supaya kita bisa Matiin si Merah-merah ini Soalnya Merah-merah ini Sangat Menyebalkan Sekalip Jebret Meninggal Langsung Kita tarik Ini Langsung Tarik Mantap Sip Mantap Oh iya Lupa Gue Silvras Lupa Gue Tarik Bodoh Bodoh Nah, disini Kita langsung Termutuk Di tengah Mantap Oke, disini Aman Kita langsung Cepetin Dua kali Aduh Susah Juga Lalu Lagi Jam Lagi Serius Lagi Nyelasin Terus Harus Didokumentari Kan Emang Bang Nah, kemudian Kita Taruh Apa Ya Bentar Taruh Apa Lupa Gue Bentar Nih Kita Cepetin Lagi Kita Taruh Si Si Kambing Kita Taruh Kambing Tunggu Skillnya Ini Dulu Aktif Langsung Kita Aktif Gitu Jebret Langsung Kita Mematikan Si Yang Merah Ini Lemahnya Ketika Dia Ketemu Sama Ardemy Jadi Kita Harus Taruh Eja Kita Tarik Lagi Udah Mati Ya Nah Lo Ini Aman Aman Ntar Nih Ada Ada Banting Merah Disini Sebelah Kanan Emang Paling Bang 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 Terus Sati Hati Cuy Oke Kalem Kalem Nah Ini Ini Emang Bang Ke Nih Lihat Noh Aduh Gila Gila Santu Ya Tapi Kita Ada Si Siapanya Supaya Kita Ngeheal Ntar Dulu Nih Kita Ntar Dulu Kita Taruh Eja Kita Taruh Eja Kita Taruh Eja Di Kita Langsung Aktifin Skill Popsis Biar Kagak Pada Modar Gitu Kalau Pada Modar Udah Selesai Nih Langsung Kita Aktifin Skill Ejanya Supaya Ngebantai Musuh Musuh Nih Yang Cucu 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 Nggak Tuh Nah Udah Jebret Jebret Meninggal Ayo Torn Semangat Buset Torn Semakin Semangat Tuh Nah Udah Ketika Udah Kita Langsung Tarik Si Ejanya Kita Ganti Exu Mantap Kenapa Gue Ganti Exu Karena Disini Udah Ada Drone Gitu Ketika Ada Drone Disitu Sniper Mulai Bertindak Nah Kemudian Kita Taruh Torn Eton Lagi Si Surti Karena Si Shield Dari Si Boss Ini Udah Hilang Gitu Makanya Kita Langsung Gas Kena Aja Taruh Surti Kita Langsung Gas G Levet Waduh Ketika Surti Disitu Semua Musuh Meninggal Modar Seberat Kita Taruh Surtinya Kemudian Kita Taruh Si Silver S Di Tengah Kenapa Gue Taruh Di Tengah Ada Alasan Ntar Ada Lagi Si Banteng Kuning Lihat Lagi Siap Mantap Lihat Emang Bangke Langsung Kita Keluarin Aja Si Monster Monster Kita Aktif Skill Belum Bisa Tar Dulu Oke Aktif Skill Saksip Kemudian Skill Si Silver S Mas Silver S Aduh Gak Kenal Lagi Udah Biar In Oke Mantap Jebret Liano Bangke Mas Silver S Sakit Banget Ya Damagenya Kenapa Dia Sangat Lemah Ketika Ketemu Silver S Karena Si Banteng Kuning Itu Banteng Mas Itu Dia Lemah Terhadap Physical Damage Jadi Self Rise Adalah Cocok Banget Buat Ngalahin Dia Sip Mantap Ya Udah Udah Kita Tunggu Ini Lagi Kita Keluarin Ini Kita Keluarin Ini Oke Eja Mantap 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 Skill Oke Sip Mantap Udah 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 meninggal Udah Yang Meninggal Dada 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 Udah Lihat 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 Nuh Membangkit Lihat Nah 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 Kelar Mantap Oke Jadi Segitu Aja Untuk Gameplay Dari Gue Untuk Vintess Ini Gila Ya Sebenarnya Event Bagus Banget Tapi Gak Terlalu Susah Kayak Cece Buset Cece Susah Susah Lebih Susah Dari Ini Tapi Keren Untuk Mekanik dari game ini karena kita bisa apa namanya mempergunakan low rarity kita atau brain gilayah yang dari low brain menjadi big brain karena disini ketika operator yang udah kita taruh ya atau udah kita bawa di stage nya kita udah nggak bisa pakai lagi gitu kan jadi ini bisa memper apa sih namanya mempergunakan low rarity atau menggunakan otak kita lah ya jangan terlalu bergantung kepada high rarity gitu ya tapi disini gua memang pakai high rarity di stage terakhir ini karena disini semuanya gua pakai low rarity nih atau yang high rarity tapi nggak gua pakai-pakai gitu jadi segitu aja deh gua coba komen di bawah apakah udah selesai untuk stage ini dan kalian menggunakan squad apa aja atau mungkin kalian cuma pakai tiga karakter dua atau tiga operator doang gila silah pada GG sih kalau gitu gue pakai berapa tuh banyak banget cuy coba komen di bawah Oke Oke segitu aja gue terima kasih juga kalian suka video ini silahkan kalau video ini jika kalian komen silahkan kalau komen di bawah dan jangan lupa ke share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu gitu kan ada konten kreator are next dan kita langsung ramein aja di channel Oke oke segitu aja juga terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye